Oke disini kedatangan Mio Sporty keadaan mati total di starter juga gak hidup loh kayaknya ini tekor sih Oke kita coba engkel dulu Enggak hidup-hidup guys loh susah banget Oke kita langsung eksekusi yang pertama-tama kita siapkan kunci T10 sama oven plus atau oven tebang Oke lanjut saya akan bongkar joknya Oke cek sudah terbuka selanjutnya kita cek akhirnya terlebih dahulu supaya bisa di starter jeren Oke masuk Oke selanjutnya kita cek terlebih dahulu yaitu busi cek pengabian dan kompresi ini menggunakan kunci busi 16 ukurannya lanjut kita bekaca busi lanjut kita masukkan kuncinya kita putar dengan kapeng oke Oke Wah keadaannya penuh dengan pasir selanjutnya kita cek pengabiannya terlebih dahulu Oke kita cek pengabiannya terlebih dahulu kepercayaan terlebih dahulu oke oke selanjutnya kita eksekusi ke karbu yaitu cuci karbu dengan menggunakan D12 kita cabut dulu selangnya agar tidak ribet kita lepas manifoldnya aja biar nggak susah masangnya langsung saja kita buka baut dua itu sepuluh ada dua baut oke setelah itu kita lepas selangnya bensin ini mainnya vakum nggak akan jadi bocor kalau jubel ya bocor sih vakumnya oke selanjutnya kita buka cuknya dengan baut pas 10 selanjutnya kita lepas selang gasnya dengan kunci 12 pas oke sudah kebuka kita lanjut eksekusi ke bawah nah ini dia guys ada di mani dengan pororo oke selanjutnya kita lepas keempat baut ini dengan menggunakan obeng plus dok kalau susah pakai garden kalau bomnya keras itu digedok aja guys biar gas lag ya seperti ini selanjutnya beda oke Oke sedar sekitar o scores cover selanjutnya to pagar zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ngusap udpupi Hai kotorannya banyak banget banget lo lihat pasirnya kita buka lampunya dengan obeng plus dok kalau peras digatakan aja agar tidak jadi slek buat ya oke selanjutnya kita buka pilot jetnya menggunakan kunci ring 7 langsung saja kita putar ke kiri Oke kita lepas kita akan membersihkan dengan karbu cleaner mampat banget bensinnya sampai sar-sar oke kalau kita kursikan selah-selahnya yang kecil-kecil itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke setelah selesai dipersihkan kita pasang kembali seperti semula yaitu dengan memasang dikencangkan dengan secukupnya aja supaya tidak terjadi hal yang di inginkan selanjutnya kita pasang pelambung ya jangan lupa jarumnya kita pasang selanjutnya kita pasang bautnya yang ada di depan pelambung diatasnya yaitu buat mengunci pelambungnya agar kita tidak terjadi keser atau bajir oke sekejap kembali aja oke selanjutnya kita atas ininya vakumnya oke bisa balik selanjutnya kita tutup selamat menikmati 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 companies selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semua karbu beres dan kita lanjut ke cap businga ternyata udah hijau guys sudah wayai ganti ganti baru cap businga Oke langsung saja kita tes hidup kunci kontak on dan kita coba selah dulu karena belum pasang akhirnya akimah belakangan aja guys kalau di Mio sportif bisa hidup hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton